Halo, selamat malam bapak ibu saudara sadariku yang dikasih oleh Tuhan Kembali lagi dalam segmen The Do With SS bersama saya, Sherry Nadi Pada kesempatan kali ini, saya akan menempat salah satu tema yang berjudul Manfaat Penderitaan Arti dari kata penderitaan adalah suatu elemen dasar yang membentuk valensi negatif dari afektif fenomena Atau arti yang lebih gampangnya lagi itu adalah suatu peristiwa, suatu kejadian Suatu keadaan yang terasa begitu menakutkan, yang terasa begitu menyakitkan bagi kita yang mengalaminya Bentuk dari penderitaan sendiri dapat berupa musim bebencana alam kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan harta benda kekayaan, sakit penyakit, dan lain sebagainya Untuk itu, terkadang sebagian dari kita dapat merasa pecewa kepada Allah Karena penderitaan yang kita alami Nah, ada orang yang menderita karena kesalahan dan kebodohannya sendiri Ada pula orang yang menderita karena ia telah melakukan kebenaran Sudah banyak sekali ya, tokoh di dunia ini Yang menderita karena kesalahan dan menderita karena perjuangan Untuk selalu melakukan kebenaran Apapun penderitaan kita, tetaplah bersyukur Apapun penyebab dari penderitaan di dalam kehidupan kita, tetaplah bersyukur Sebelum itu, isi renuman yang akan saya sampaikan pada malam hari ini Terdapat dari tiga bahan Alkitab Yang pertama adalah Wahyu Pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar Apabila kita menderita karena sudah melakukan kesalahan Bersyukurlah Karena itu artinya Tuhan mengasihi kita Puji nama Tuhan Seorang ayah dan ibu yang baik Seorang ayah dan ibu atau orang tua yang baik Akan menegur anaknya apabila anaknya melakukan kesalahan Itu artinya bukan orang tua membenci anaknya Tidak, tetapi justru orang tua mengasihi anaknya Orang tua mendidik anaknya dengan cara menegur Itu karena orang tua memiliki tujuan Tujuannya adalah agar anaknya dapat menjadi pribadi yang lebih baik Agar kelak, anaknya dapat hidup lebih baik Dan menjadi orang yang sukses, disiplin, mandiri Karena itu orang tua mengasihi anaknya dengan cara menegur Mendidik anaknya Itu agar anaknya dapat terbentuk menjadi karakter yang baik Di dalam Masmur Pasal yang ke-19 ayat yang ke-67 Yang berbunyi Sebelum aku tertindas, aku menyimpang Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-janjimu Tuhan mengizinkan penderitaan karena dia ingin mengajari kita Tuhan ingin membentuk karakter kita Dan mempersiapkan kita agar kita lebih siap lagi menerima janji-janji Tuhan Ketika kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengenapi janji-janjinya Tidak menempatkan janjinya Kita salah Itu pikiran yang salah Karena sesungguhnya lah Kita yang belum siap menerima janji-janji Tuhan Ada banyak janji-janji Tuhan Yang bisa kita temukan di dalam kita Yang pastinya akan dia genapi Yang sering terjadi adalah bahwa Kita yang belum siap untuk menerima janji-janjinya Oleh sebab itu Tuhan izinkan masalah Tuhan izinkan pergumulan Dan penderitaan Masuk ke dalam hidup kita Untuk mengajar dan membentuk kita Kemudian Dalam Masmur 119 Ayat yang ke-71 Yang berkata bahwa Aku tertindas itu baik bagiku Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan Karakter itu dibentuk Melalui proses yang panjang Bukan hanya sebulan-dua bulan Setahun-dua tahun Tetapi melalui proses yang panjang Karena itu bukanlah Sesuatu yang instan Bukan sesuatu yang sekali jadi Dan melalui penderitaan lah Tuhan mengajarkan kita Sesuatu yang tidak bisa diajarkan Oleh hal lain Tidak bisa diajarkan oleh siapapun Karakter kita Kesabaran Seseorang tidak akan menjadi sabar Apabila hanya membaca buku dengan judul kesabaran Tidak mungkin Mustahil ya Tipsnya Menjadi orang sabar itu membaca buku judulnya kesabaran Tetapi Tetapi melalui peristiwa Justru karena melakukan kebenaran Itu artinya Tuhan ingin lebih memberkati Dan lebih menyatakan kuasanya Melalui kita Kita ambil salah satu tokoh Alkitab Yaitu Daniel 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 dicampakkan ke perapian yang menyalahnya Justru karena ketaatannya kepada Tuhan Namun justru karena itu pula Tuhan menyatakan kuasanya Atas Raja Nebuchadnezzar dan bangsanya Demikian juga Allah memberkati hidup Ayub dua kali lipat Setelah Ayub Menderita Sekian lamanya Ayub menderita bukan karena dia telah melakukan kesalahan Tetapi karena dia telah melakukan kebenaran Alkitab mencatat bahwa Ayub ini adalah orang yang salah dan jujur Hidupnya takut akan Tuhan Dan menjauhi kejahatan Hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan Nah Tuhan mengizinkan penderitaan atas hidup Ayub Karena Tuhan ingin lebih memberkati Dan ingin menyatakan kuasanya Melalui hidup Ayub Puji nama Tuhan Jika kita menjadi pengikut Tuhan Yesus Maka kita akan menghadapi penderitaan Baik karena kesalahan Baik karena kebenaran Kedua-duanya adalah tujuan Tuhan Untuk membetulkan karakter diri kita Agar lebih siap Lebih sungguh-sungguh Karena Tuhan ingin lebih memberkati Dan menyatakan kuasanya Melalui diri kita Inilah manfaat penderitaan di dalam hidup kita Bukan sebagai Beban Tetapi sebagai Persiapan diri kita Untuk lebih siap Lebih sungguh-sungguh Menerima janji-janji Tuhan Tuhan akan mengenapi janji-janjinya Tetapi sebelum itu Dia akan Menguji kita Membentuk karakter kita Melalui penderitaan-penderitaan Yang dia izinkan Dalam hidup kita Demikian renungan yang dapat saya sampaikan Kiranya dapat menjadi berkat Dan kekuatan Bagi kita semuanya Puji nama Tuhan Terima kasih Stay safe Tetap jaga kesehatan Kan Yesus memberkati kita semua Amin